Halo semua, kembali lagi di channel Tiantris Ya kali ini aku melanjutkan lagi pertualangannya di Pokemon Opalu Jadi kali ini kita bakal melawan champion ya Yuk langsung saja, gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tahu aku upload video yang terbaru Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya Ini kita sudah di dalam game, kita langsung keluar dulu Dan kita bakal berbincang dengan Ebano Soalnya Ebano ini adalah champion Jadi nanti kita bakal melawan Ebano Ini kita disuruh ke taman Kita bakal cari taman itu Kita coba di bagian sebelah kanan Kita coba ke bagian bawah Terus setelah itu kita langsung ke arah bagian sebelah kanan Setelah itu kita langsung menuju ke bagian atas Dan kita sudah sampai di lokasi taman itu Kita coba jelajari dulu lah ya Ini ada batu, kita coba geser batunya Kita coba ke sini Kita lurus saja ke bawah Ada apa ya? Ternyata disini juga ada Pokemon yang spawn Ternyata Pokemonnya Glameo Kita langsung keluar saja Gak usah kita tangkap Kita langsung ke bawah Itu ada Pokeball Kita dapat upgrade Pokevial ya Jadi kita bisa heal 2 kali ini sepertinya Kita sudah upgrade Pokevial Ini ada Pokemon yang spawn Kita langsung keluar saja Kita langsung lurus ke atas Kita langsung ke kanan Kita coba di bagian kiri ya Kita cari Ebanu di taman ini Kita coba bagian sebelah sini Dan sepertinya ada story Kita bakal lihat saja perbincangannya Seperti apa Ini ada Ebanu Ada Apollo Vera Mundanes Dan juga Vermilion Ini kita bakal lihat saja Perbincangannya seperti apa Kita cepatkan saja Biar gak terlalu lama-lama ya Biar kita bisa langsung melawan Si Ebanu ini Kita cepatkan saja perbincangannya Biar gak terlalu lama-lama juga Soalnya dia sepertinya Mau melamar Vera ya Apollo ini Ini sudah sepertinya Kita berada di hotel lagi Kita bakal lihat saja Perbincangannya seperti apa Ini kita lihat Kelanjutannya Kita bakal cari tahu Disini cuman Berbincang-bincang saja ya Gak ada hal lain sih Menurut aku Kita lihat Itu dia lagi Berbincang-bincang Dan karakter kita Menguping dong Astaga Tapi yaudah lah ya Gak apa-apa Kita bakal langsung saja Lihat perbincangannya Biar gak terlalu lama-lama Untuk Kita melawan Ebanu Jadi kita bakal Cepatkan saja Biar kita bisa langsung Lawan Ebanu Disini terlalu banyak Banget ya Perbincangannya Dan sangat panjang Banget Perbincangannya ya Namanya juga Game Pokemon Story Jadi ya Seperti ini Ini kita langsung Cepatkan saja Kita langsung Lihat-lihat juga Perbincangannya itu Tentang apa Pokoknya kita tahu lah Kita bakal melawan Ebanu ini Ini kita sudah Di pagi hari Otomatis Kita langsung Ke lokasi Pokemon Liga Kita bakal Langsung Lawan saja Nanti kita bakal Cari tahu ya Dia pakai Pokemon apa aja Si Ebanu ini Kita langsung Ke bagian atas Kita langsung Masuk ke Pokemon Liga Kita langsung Lihat ini ada Vermilion Dan juga ada Si Kakek Red Ini kan Kakek Red Sudah tua Dan versi Mudanya itu Ada di Pokemon Fire Red Yang aku Mainkan juga Kalian bisa Cek di Playlist Fire Red Ini kita langsung Ke atas saja Kita langsung Lawan Si Ebanu ini Ini kita langsung Saja Ke Ebanu ya Kita bakal Cari tahu Dia pakai Pokemon Apa aja Ini dia Sudah datang Kita langsung Lihat saja Ini masih Berbincang Bincang Si Dalio Kelamaan Ya dia Ini kita langsung Lawan saja Kita bakal Lihat dia pakai Pokemon Apa aja Dan berapa Pokemon Kita langsung Lawan saja Dia cuman Pakai 3 Pokemon Dia pakai Pikachu Kita langsung Saja Ganti Pokemon Ini aku Salah tekan Kita langsung Ganti Saja Frost Lush Terus kita Serang Pakai Move Ground Soalnya itu Kelemahnya Ini kita langsung Serang Saja Kita bakal Lihat Apakah One hit GG banget One hit Terus kita Bakal Lihat Pokemon Selanjutnya Ternyata Dia pakai Charizard Kita langsung Ganti Ke Narvalor Saja Terus Habis itu Kita bakal Guyur Pakai Water Soalnya itu Kelemahnya Ini kita Langsung Guyur Saja Dan Langsung Mati Kita bakal Lihat Pokemon Selanjutnya Ternyata Lucario Kita langsung Ganti Ke Delpok Saja Terus Kita bakal Bakar Dianya Soalnya itu Kelemahnya Kita Lihat Ternyata One hit Juga GG Banget Kita sudah Berhasil Mengalahkan Ebano Ini kita Bakal Lihat Kelanjutannya Seperti Apa Ternyata Kita bakal Battle Lagi Sepertinya Kita bakal Cari Tahu Saja Dia Mengamuk Ebano Kita bakal Lihat Saja Kelanjutannya Seperti Apa Apakah Kita bakal Battle Lagi Battle Yang Kedua Kita Lihat Saja Kelanjutannya Seperti Apa Soalnya Ebano Marah Itu dia Marah Dan Melepas Bajunya Astaga Ini Dilihat Sama Ayah Karakter Dan Juga Ibunya Kita Bakal Lihat Saja Kelanjutannya Seperti Apa Dan Kita Bakal Lihat Juga Dia Pakai Pokemon Apa Untuk Battle Yang Kedua Ini Kita Bakal Lihat Saja Dan Kita Bakal Lawan Si Ebano Lagi Soalnya Kan Dia Champion Ini Akhirnya Kita Melawan Ebano Yang Tanpa Baju Astaga GG Banget Dia Pakai 6 Pokemon Dan Yang Pertama Stilix Kita Lihat Ternyata Stilix Evolusi Jadi Mega Kita Langsung Serang Pakai Water Tapi Tidak Berefek Sama Sekali Kita Serang Lagi Dan Miss Astaga Ini Narvalor Kita Darah Tinggal Sedikit Dan Aku Serang Lagi Ternyata Miss Lagi Curang Banget Ini Terus Kita Ganti Pokemon Kita Ganti Ke Delpok Terus Habis Itu Kita Bakal Bakar Saja Soalnya Stilix Ini Tipe Metal Kelamanya Tipe Metal Itu Tipe Api Atau Fighter Juga Bisa Ini Pokemon Selanjutnya Ternyata Krokodil Kita Ganti Ke Bakal Serang Pakai Moonblast Soalnya Itu Kelemahnya Ini Shiny Krokodil Keren Banget Dia Punya Shiny Kita Langsung Serang Saja Wuh GG Banget Langsung Mati Kita Bakal Lihat Selanjutnya Dia Pakai Akorus Itu Pokemon Tipe Dragon Jadi Kita Bakal Serang Pakai Firey Saja Lagi Kita Lihat Apakah One Hit Serangan Gardevoir Wuh GG Banget Ya Langsung Mati Lagi Dan Kita Lihat Itu Baufan Pokemon Tipe Normal Kita Langsung Serang Pakai Ini Saja Nanti Saja Kalau Gardevoir Sudah Mati Baru Kita Ganti Pokemon Ini Sudah Mati Kita Langsung Ganti Skizor Saja Terus Setelah Itu Kita Serang Pakai Move Fighter Ini Kita Langsung Saja Serang Kalah Speed Sama Baufan Ini Darahnya Tinggal Sedikit Astaga Dia Ngeheal Tapi Gak Papalah Kita Sekipun Dia Bakal Ngeheal Lagi Dan Itu Darahnya Full Lagi Kita Langsung Serang Lagi Sampai Dia Benar Benar Kalah Itu Dia Ngeheal Lagi Kita Langsung Serang Lagi Kita Bakal Serang Dia Bakal Ngeheal Lagi Curang Banget Ya Dia Punya Rest Dia Bisa Ngeheal Kapan Pun Tapi Gak Apa Ini Kita Bakal Serang Lagi Itu Darahnya Tinggal Sedikit Kita Dia Pakai Apa Ternyata Dia Pakai Scrafty Scrafty Ini Ada Pokemon Tipe Normal Dan Juga Ada Tipe Fighter Jadi Kita Langsung Pakai Delpok Saja Terus Kita Serang Pakai Firey Ini Kita Lihat Apakah One Hit Serangannya Uge Banget Ya One Hit Terus Dan Ini Pokemon Selanjutnya Ternyata Mandibus Ini Pokemon Yang Terakhir Kita Langsung Serang Dengan Move Firey Itu Garanya Tinggal Setengah Kita Bakal Serang Lagi Tapi Delpok Mati Berarti Kita Harus Ganti Ke Altaria Saja Kita Langsung Serang Pakai Move Listrik Kita Bakal Serang Kita Lihat Langsung Mati Kah Uge Banget Ya Langsung Mati Akhirnya Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Ebanu Si Champion Kita Bakal Langsung Lihat Saja Perbincangannya Seperti Apa Apakah Kita Bakal Benar-benar Menjadi Champion Dan Kita Mendapatkan Piala Itu Ya Atau Trophy Ini Kalian Bisa Lihat Ada Dua Garter Voir Dan Kita Mendapatkan Trophy Dan Sekaligus Kita Menjadi Champion Di Pokemon Opalo Ini Tapi Ini Belum Tamat Ya Masih Panjang Banget Ceritanya Untuk Menguak Misterinya Di Pokemon Opalo Ini Tapi Gak Apa Yang Penting Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Champion Dan Jadi Champion Ini Ada Story Lagi Itu Orangnya Yang Dimimpi Sama Karakter Kita Kita Bakal Lihat Saja Kelanjutannya Seperti Apa Aku Juga Gak Tau Ya Ini Dia Siapa Kita Bakal Lihat Saja Penampakannya Seperti Apa Ini Ternyata Aku Pingsan Ya Dan Dibangunkan Oleh Apollo Kita Langsung Lihat Kita Berada Di Rumah Ini Atau Hotel Ini Sepertinya Ada Mundanes Ada Ebano Juga Kita Bakal Lihat Kelanjutannya Seperti Apa Dan Perbincangannya Seperti Apa Kita Bakal Lihat Saja Kita Cepatkan Itu Mundanes Pergi Dan Kita Bakal Lihat Saja Kelanjutannya Seperti Apa Yang Penting Kita Sudah Bangun Ya Dan Kita Berada Di Hotel Ini Dan Nanti Kita Bakal Cari Tahu Itu Siapa Perempuan Itu Kita Bakal Cari Tahu Pokoknya Nanti Ini Kita Langsung Keluar Saja Dari Tempat Ini Dan Ada Apollo Juga Di Luar Bersama Serif Dan Ada Juga Mundanes Kita Bakal Lihat Saja Perbincangannya Seperti Apa Kita Harus Kemana Kita Bakal Cari Tahu Pokoknya Kelanjutannya Juga Aku Tahu Kita Harus Kemana Pokoknya Kita Ikuti Saja Perbincangannya Kita Harus Ke West Ke Vira Kita Bakal Kesana Soalnya Map Itu Masih Luas Ternyata Ada Dua Map Dia Di Pokemon Apollo Jadi Kita Bakal Tamatkan Sajalah Meskipun Lama Banget Gak Apa Yang Penting Kita Bakal Tamatkan Pokemon Opalu Ini Soalnya Kan Aku Juga Belum Pernah Tamat Ya Jadi Kita Bakal Tamatkan Saja Ini Ada Mendanes Ada Apollo Juga Dan Kita Harus Menuju Ke Rute 16 Soalnya Di Rute 16 Ada West Kevira Atau Tempat Yang Lain Di Kevira Kita Bakal Lihat Saja Kelanjutannya Seperti Apa Sepertinya Kita Bakal Naik Mobil Ini Kita Bakal Lihat Saja Ini Kita Cepatkan Saja Biar Kita Bisa Lanjut Untuk Perjalanannya Ini Sepertinya Sudah Ya Dan Juga Ada Vera Juga Sepertinya Si Vera Ini Bakalan Ikut Menuju West Kevira Ini Mobilnya Sudah Jalan Kita Bakal Lihat Saja Kelanjutannya Seperti Apa Ini Ada Vera Ada Apollo Mundanes Dan Juga Ada Dua Serif Ini Kita Bakal Lihat Saja Kelanjutannya Seperti Apa Dan Perbincangannya Seperti Apa Pokoknya Kita Cepatkan Dan Sambil Melihat Gitu Ya Ini Kita Lihat Kelanjutannya Sepertinya Menceritakan Tentang Perempuan Yang Tadi Kita Bakal Cari Tahu Saja Siapa Perempuan Itu Ini Ada Perempuan Yang Berhenti Di Depan Mobil Kita Bakal Lihat Saja Siapakah Orang Ini Ada Orang Ini Astaga Ini Orang Yang Mencuri Tropi Itu Kan Kita Bakal Lihat Saja Kita Dikasih Bom Astaga Ini Mobilnya Meledak Ya Gara Diledakan Sama Elektrod Itu Orang Yang Tadi Kita Bakal Lihat Saja Yang Berhasil Selamat Ini Apollo Veranya Belum Selamat Sepertinya Karakter Kita Selamat Oh Ini Ternyata Wujudnya Ternyata Nenek Nenek Kita Bakal Lihat Saja Kelanjutannya Seperti Apa Dan Perbincangannya Seperti Apa Namanya Zalea Kita Bakal Lihat Dan Ini Menghilang Dia Dan Ada Batu Aku Terlempar Ke Bawah Jatuh Ke Bawah Kita Bakal Lihat Kelanjutannya Seperti Apa Ini Aku Sudah Dibawa Kita Harus Kemana Kita Kita Harus Cari Jalan Kita Coba Kesini Ini Rute 17 Kita Langsung Turun Ke Bawah Saja Kita Coba Cek Di Bagian Sebelah Sini Kita Harus Turun Ke Bawah Lagi Kita Bakal Lihat Kita Harus Kemana Lagi Terus Kita Coba Kesini Ini Ada Pokemon dong Kita Bakal Ikuti Pokemon Apa Kita Langsung Kesini Ternyata Ada Pokemon Yang Spawn Kita Harus Kiri Ternyata Itu Tadi Ini Kita Lihat Ada Ledian Kita Langsung Keluar Saja Gak Usah Kita Lawan Ini Biar Kita Langsung Jalan Gitu Kita Langsung Kesini Kita Coba Ke Atas Itu Ada Bola Pokemon Dan Ada Pokemon Yang Spawn Ternyata Disini Juga Ada Noctol Kita Langsung Keluar Saja Kita Langsung Saja Ambil Kita Dapat Ultra Ball Terus Kita Langsung Ke Bagian Sebelah Sini Itu Ada Pokemon Dan Ada Orang Siapakah Orang Ini Kita Disihir Jadi Spawn Kita Langsung Lanjutkan Perjalanannya Kita Coba Ke Jalan Ini Saja Kita Coba Ke Atas Kita Lihat Itu Ada Pokeball Kita Ambil Saja Astaga Ada Pokemon Yang Spawn Pula Absol Kita Punya Pokemon Tapi Disihir Jadi Pokemon Astaga Kita Dapat Carboss Terus Habis Itu Kita Sudah Disini Kita Sudah Sampai Di Kota Yang Baru Terus Kita Coba Ke Pokemon Center Saja Kita Bakal Coba Heal Soalnya Kita Nggak Bisa Heal Kita Pokemon Ini Kita Disihir Jadi Pokemon Astaga Ada Ada Saja Terus Kita Coba Jelajahi Saja Siapa Tahu Ada Yang Membantu Kita Coba Cek Itu Ada Si Gala Kita Kita Harus Kemana Nih Kita Coba Ke Arah Bagian Sebelah Bawah Saja Kita Coba Ke Atas Sini Terus Setelah Itu Kita Langsung Ke Bawah Saja Kita Coba Ke Sini Ada Jalan Kah Ini Ternyata Nggak Ada Jalan Kita Langsung Kembali Saja Ke Bagian Sebelah Sini Kita Langsung Ke Arah Bawah Ini Ada Orang Tapi Aku Nggak Berbincang Bincang Kita Coba Masuk Ke Dalam Rumah Ini Kita Bakal Lihat Ini Ada Story Kita Disuruh Makan Makan Pokemon Kita Bakal Makan Saja Dan Berubah Jadi Manusia Astaga Gege Banget Dan Dia Pingsan Gara Gara Aku Jadi Manusia Lagi Tapi Yaudah Ini Kita Langsung Keluar Saja Kita Langsung Menuju Ke Gala Saja Soalnya Kita Sudah Jadi Manusia Ini Kita Lihat Ada Perbincangan Kita Bakal Cari Tahu Saja Dan Dia Sudah Kabur Kita Coba Ke Atas Lagi Kita Langsung Ke Atas Ada Rame Rame Orang Oh Ini Dua Orang Yang Meledakan Mobil Kita Itu Ya Kita Bakal Cari Tahu Saja Perbincangannya Seperti Apa Sepertinya Dia Dikroyok Sama Orang Orang Kota Ini Dan Dia Mengeluarkan Pokemon Kita Bakal Battle Saja Kita Dibantu Sama Si Gala Ini Kita Bakal Lihat Saja Mungkin Dual Battle Ini Kita Langsung Battle Saja Mungkin Si Gala Bakal Battle Sama Orang Yang Satunya Baru Yang Satunya Battle Sama Aku Tuh Kalian Bisa Lihat Kita Diajak Battle Ternyata Benar Kita Melawan Arbok Kita Quatel Ternyata Miss Kita Bakal Serang Lagi Dan Akhirnya Dia Sudah Kalah Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Orang Ini Dan Yang Satunya Mungkin Sudah Dikalahkan Sama Si Gala Kita Bakal Lihat Saja Perbincangannya Seperti Apa Kita Bakal Cari Tahu Dia Kabur Nanti Kita Bakal Cari Tahu Itu Orang Siapa Pokoknya Kita Bakal Tamatkan Game Ini Soalnya Kan Kalau Kita Bakal Cari Tahu Tamatnya Bagaimana Pokoknya Aku Bakal Tamatkan Ini Meskipun Nanti Storynya Panjang Banget Tapi Gak Apa Ini Kita Sudah Sampai Di Kota Ini Kita Berbincang Dengan Si Gala Sepertinya Si Gala Ini Bakal Menemui Seseorang Kita Bakal Cari Tahu Saja Ini Kita Bakal Berbincang Bincang Kita Bakal Lihat Sepertinya Dia Mau Menuju Ke Rute 18 Si Gala Ini Dia Sudah Pergi Otomatis Kita Langsung Menuju Ke Pokemon Center Saja Kita Langsung Ke Pokemon Center Kita Bakal Heal Pokemon Kita Dulu Terus Aku Bakal Tunjukkan Ke Kalian Ya Kalau Di Kota Ini Itu Bisa Mendapatkan Starter Gratis Tapi Ini Kita Heal Dulu Dan Ini Sudah Kita Langsung Keluar Saja Dari Pokemon Center Ini Kita Langsung Menuju Kesini Saja Di Orang Ini Kalian Bisa Mendapatkan Starter Gratis Dan Secara Acak Ada Tiga Tipe Water Fire Dan Juga Grass Aku Pilih Yang Api Saja Ternyata Kita Dapat Torchid Keren Banget Ini Kita Langsung Masuk Ke Pokemon Center Kita Bakal Cek Kita Dapat Natur Apa Untuk Torchid Ini Kita Langsung Lihat Saja Kita Dapat Natur G Banget Kita Soalnya Spesialis Atk Gede Speed Lumayan Gede Torchid Ini Kalau Jadi Blaziken Atau Gak Gitu Jadi Mega Blaziken Keren Banget Pokoknya Kita Dapat Starter Torchid Tapi Aku Bakal Pakai Chimchar Saja Soalnya Speed Lebih Gede Chimchar Ketimbang Torchid Ya Cukup Sampai Disini Dulu Pertualangan Kita Di Pokemon Ovalo Kita Sudah Jadi Champion Dan Sudah Berada Di Kota Baru Kita Bakal Lanjutkan Di Next Video Saja Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Like Dan Jangan Lupa Di Share Ke Teman Teman Kalian Ada Tian Chris Disini Terima Kasih Semua Wassalam Um